Halo semua, balesak gue Noke. Sekarang gue main game yang udah muncul di PlayStation Indonesia judulnya Enigma of Sepia. Jadi kemarin ada yang request ya, bang coba game Enigma of Sepia masih tahap early access. Dan apakah bakal tahap early access terus-terusan kah? Entahlah. Dan bisa bilang ini game tuh gender bender? Karena untuk cutter-cutter cowok anime masuk ke game ini jadi cewek. Dan disini kita milih ya. Hai, I'm a vagenoid ground on earth. Atau king of seas. Atau I love fire wheel. Tung sebentar. Gue pilih yang mana ini ya? Earth kali ya paling atas ya. Oke, tapi ini ada. Prolognya ada. Voice over bahasa Inggrisnya ada. Dan seriusan. Itu Son Goku. Yes, itu Son Goku ya. Nah, untuk game. Itu kain kah? Gue yakin itu kain kan? Bro, bahaya. Oh, wow. Tapi ya untuk battle seperti ini. Dan gue gak tau ini setting grafis apaan. Agak butak by the way. What the heck? Agak gimana gitu ya. Dan ada animasi skill-nya dong. Dan kita ke city sekarang. Dan kita ke summon ya. Oke, kita langsung free summon aja. Tapi 3D ya. Iya, ini game 3D. Wait, 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 wait. Siapa ini, siapa ini? Itu bukan L kah? Iya, gue gak tau siapa. No more loneliness. Goku jadi kayak gitu ya. Dan yang musuhnya... Itu Sasuke kan? Ya itu Sasuke ya. Serius? Bro, namasku Aichi Dori. Tapi oke, kita climb reward. Oke. Ya, ini tuh diambil dari animenya. Jadi, kenapa gue bilang... Apakah bakal tahap kali akses terus kah? Mungkin. Ya, di permasalahan lisensi kan soalnya kan. Cuman oke, dari Zoro men. Kelihatan banget itu. Saya lihat Zoro itu. Kita skill animasinya ya. Pasti ada nih. Sama. Sama. Teriakannya ya. Skillnya tuh sama. Deku ya. Kita bantu sama Deku disini. Dan siapa itu? Tunggu, tunggu siapa itu? Itu Guild Games kah? Ya, ini mah lebih serunya ketepak-tebakan aja gak sih? Buset. Ini bahaya. Oke, upgrade. Breakthrough. Ada breakthrough-nya. Dan gue gak tau kenapa udah level 30 lagi. Itu maksimal level 200. Lawannya itu ban kah? Iya kan? Dan disini ada growth path. Gue gak tau ini Aaron. Atau Levi ya. Eh, Levia namanya. Ini Levia. Levi ya. Buset. Levi. Oke, kita formasi ya. Dan ini quick. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enam kah? Banyak ya. Dan kita kesubuhan lagi. Kita ke... Itu Naruto dong. Kita ke... Oke, ini bakal dapet SSRK. Kita coba. Ini event kontrak ya. Beda sama yang tadi. Kayaknya dapet kuning-kuning sih. Tapi siapa? Oh, 2 kuning. Oh. What the heck? What the heck? Dia dijadiin ini. Oh my God. Eh, siapa ini? Cuman satu. Satu lagi fragment doang. Tapi kita ke Sepia Crusade. Di hari kedua kita bakal dapet Sasuke. Di hari ke-8. Ini bener Gilgamesh kan? Ya, ini Gilgamesh ya senjatanya ya. Oh, Giselle. Gilgamesh. Oh, rada diplesetin. Ini... Ini jangan bilang Itachi. Besar ekripsi. Itachi ya ini. Oh my God. Buset. Oh, wow. Ini Ichigo. Ini Luffy. Ini Edward. Yang tadi adeknya ada juga ya. Dijadiin. Wah, buset. Ada Newbie Pack. Oke. Oh, ini Naruto ini ya. Wew banget sih. Seriusan. Dan ini bossnya... Perasaan pernah ngeliat deh. Ini Gintoki ya? Iya kah? Iya bener kan? Dan ini SSR tuh ada yang SSR kuning. Ada SSR yang merah. Dan kalau untuk UI-nya ini kayak game browser ya. Bener-bener seperti UI game browser. Seribu Summon. Tendraw. Oke, ini mah kita milih di level berapa. Kita baru bisa nge-climb. Gue yakin sih ya. Tapi kita liat aja. Yang apa ini... Tebak-tebakan by the way. Gue ada yang merah. Seriusan. Oke, Levi. Hai. Gayanya tuh gitu ya. Oh my God. Goku. Eh, dia apa? SR ya. What? Ada yang merah satu. Oh, Morgana Shard. Kalau yang ini skip animasi aja. Bisa cepet ya. Kita back. Lagi. Ya, gak dapet yang merah. Dan ini ada first top up. Ya, ini top up-top up-an. Ya, game-game seperti ini pasti banyak pilihan top up-nya sih ya. Oke, kita claim aja. Nah, itu advance summon by the way. Tapi tunggu ya. Gue lupa settingan. Yes. Ya, ini harusnya gak butek sih ya. Dan ini ada outfit-nya. Outfit Itachika. Tapi sekarang kita langsung ke summon aja. Kita 10 kali summon lagi. Untuk PT-nya tadi 100 ya totalnya ya. Untuk PT-nya ya. Dan untuk si red-nya berapa? SSR+. Oh, SSR+. Cuman 3 doang SSR+. Dan 10% karakter. 40% karakter token. 50% item dari 10% ini. SSR+. Berapa persen by the way? Tapi ya kita langsung 10 kali aja. 1, 2, 3. Setelah gacha 100 kali tadi ya. Itu bakal kebuka wishlist. Tapi kita bakal pasti dapet kone. Oh, udah merah 1. Tapi bisa shard. Ini siapa ya? Eh, tunggu sebentar. Itu yang dokter. Wah, buset. Gue baru sadar. Ya, baru itu sengku. Buset. Itu sengku ya. Nah, untuk hero-nya disini. Kita untuk formasinya ya. Kita langsung quick aja. Ini mana? Oke, formasinya seperti ini. Dan bakal gue build yang SSR-nya sih ya. Dan bisa di start up. Ini bisa. Gue dapet fragmentnya kan tadi. Nggak, nggak. Kayaknya fragmentnya gue simpen aja sih. Kita level up dulu aja. Ke level 30 di breakthrough. Oke, nggak ada salahnya. Terus untuk yang sengku disini. Scientia. Dia healer ya. Nice, nice. Dan gue bisa 10 kali gacha lagi. Gue nggak tahu itu free active ya. Untuk kayak monthly gitu. Ya, walaupun banyak pilihan top up. Tapi banyak reward yang bisa kita ambil juga ya. Oke, 1, 2, 3. Warna merah nggak sih nih? Oh, nggak ada warna merah. Buset. Bentar, bentar, bentar. Tunggu, itu siapa ya? Perasaan si bajunya pernah lihat deh. Oke, Luffy. Dia SSR kan? Eh, Luffy SR doang. Zoro gue dapet. Lah, Zoro SSR. Langsung aja kita coba. Langsung fight aja ya. Nah, untuk settingan maksimalnya seperti ini. Nggak jauh beda sih ya. Namanya lebih mulus daripada yang sebelumnya. Dan untuk skillnya sepertinya di turn kedua nggak sih? Ini jatohnya kayak turn best. Ini full turn best. Bukan seperti Eversoul yang serangan biasanya auto. Ini nggak. Ini bener-bener pure turn best, tapi full auto. Nggak ada manualnya. Apa? Coba. Tunggu, side. Side-nya? Kayak pernah lihat serius side to side? Cuman dari tadi nggak ada yang nge-skill ulti kah? Oh, ini Deku. Wah, buset. Dijentik ya. Luffy. Itu yang jadi besarnya apa? Buset. Ini quest box? Oke. Dan kita lawan boss. Wait a minute. Itu bossnya. Oh my God. Dan sekarang boss yang laba-laba. Oke, gue skip aja. Pokoknya sampai 10 stage disini ya. Kita harus beresin 10 stage untuk beresin grout path-nya. Oke, kita ke Ginarah. Kita bisa upgrade. No, no. Sepertinya kita ke level 30-in dulu lah ya. Semuanya. Oh, nggak cukup ini. Kita kayaknya ratain dulu deh untuk yang SSR-nya ke yang level 30. Dan sekarang waktunya ke summon lagi ya. Ya, lumayan banyak sih untuk summon di awalnya. Ini setiap 10 kali gacanya dapet SSR ya. Tapi yang paling tinggi sekali lagi SSR plus itu. Tuh. Siapa itu? Eh, gue kira itu SSR plus. Oh, itu SSR biasa. Giselle shard. Iya. Gue baru saja kaneki ya. Kaneki buset. Kalau ini, entahlah. Ini kaneki ya. Dia curse the buff juga. Oh my God. Yaudah. Kita masukin ke formasi ya. Dan disini gue bakal coba yang master quest, difficulty, nightmare. Oke. Kita langsung challenge aja. Rekomendasi powernya 9200. Gue 25000. Kita langsung challenge. Oh, itu Lao dong. Lao jadi milik Robin ya buset. Tapi ya gue menang. Oke. Kita beresin aja. Dan di atas ada slot. Gue nggak tau apa itu. Ada 3 slot lagi tuh. Nah, di atas sini nih. Gue nggak tau apa itu. Tapi disini bisa 2x speed dan... Entah itu apa. Tapi ya ada 2x speednya. Eh, siapa itu? Yang tadi itu? Iya, sengku. Nggak tau kenapa. Kenapa sengkunya disitu? Why sengkunya paling depan? Dan yang terakhir 56 ribu. Masih belum bisa. Ini yang kaneki bipolaris. Ini beneran dikasih nama bipolaris. Buset. Oke, 10x gacha lagi aja. 1, 2, 3. Ada tanker nggak sih? Yang bener-bener tanker gitu ya. Gue dapet Gilgamesh. Oh, gue dapet SSR+. Nice, nice. Oke, Giselle nih. Yes. Ini sebagai combo transform. Berarti udah SSR sama SSR+. Semua ya. Dan ini untuk formatnya bisa diganti. Gue mendingan yang ini sih. Oke. Dan Zoro lah di depan sama Gilgamesh. Buset. Cuman disini untuk growth path-nya gue harus ke lantai 30. Dan... Oh, siapa itu? Dan ini tuh nggak ada auto-nya ya. Nggak ada auto ke stage selanjutnya. Ini bossnya dari tadi dia mulu. Tapi... Oh, disini ada quick battle. Stage 15 dulu. Dan ada dispatch. Harus stage 60. Wah, buset. Gue harus stage 15. Biar ada quick battle-nya. Kita lihat untuk quick battle-nya seperti apa. Oke, ini dia. Disini ada quick battle. Kita ke quest box dulu. Dapet 10 kali gacha lagi. Terus quick battle. Free quick battle. Ah, itu mah idol nggak sih? Dia nge-claim idol gitu ya. Oh, nggak. Otomatis ke stage selanjutnya. Dan ini apa ini? Pass Dark Tower. Oh, ini tower dungeon. Oke. The strength is too strong. Jadi gue skip ke level 4 langsung ya. Nice. Di level 10 dapet tiket gacha. Tapi, ya kita gacha yang terakhir aja di gameplay yang ini. Dan oh, ada sistem equipment-nya by the way. Bentar, bentar, bentar. Kita ke hero. Dan ke... Kita upgrade tentu saja dia. Karena SSR plus. Harus level 60 si heronya. Buset. Tapi kayaknya harus ada ini sih. Harus ada carry ya. Untuk game-game seperti ini harus ada satu carry. Harus ada satu karakter yang emang level tinggi sih. Tapi yang kita kesamaan sekarang. Ada rekomendasi party disini ya. Core Continuous Bleeding Flow. Oh, ini rekomendasi partinya. Kalau misalnya dapet semua karakternya. Kita bakal dapet 500 currency nih. Ginara, Bipolaris, Nora, Zorana, Lyra, sama Kronis. Langsung aja 10 kali gacha. Wew banget sih. Nama-namanya. Bipolaris tuh. Ada yang merah lagi. Oke. Berarti gue dapet dupe-nya Senku kan disitu kan. Dan ini budokan untuk arenanya budokan ya. Wew banget sih. Tapi ya sekalian penutupan ya. Untuk gameplaynya sampai seluruh aja. Jadi sekali lagi ini game udah ada PlayStation Indonesia. Dan kalau misalnya kalian pengen lihat karakter cowok anime favorit kalian berubah jadi cewek. Dan mode bahaya silahkan ya coba game ini ya. Silahkan coba game ini. Karena seriusan ini wew banget sih. Cukup mind-blowing by the way. Kalau untuk battlenya ini santai banget sih. Ini turn-based tapi full auto. Gak ada mode manualnya. Bener-bener gak ada kayak tombol si skillnya itu gak ada. Kalau untuk UI-nya ini mirip-mirip seperti game browser ya. UI di halaman awalnya. Dan ini udah otomatis maju ke stage selanjutnya. Oke nice. Tapi ya untuk gameplaynya sampai seluruh aja. Kalau suka videonya silahkan like. Kalau suka channelnya silahkan subscribe. Persyaratan dan kreditasi akan komen di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.